Calon Presiden Prabowo Subianto memperingatkan agar buru tak menuntut lonjakan upah sampai menekan perusahaan. Pembahasan penetapan upah minimum buru saat ini sedang diberlakukan untuk menentukan besaran kenaikan tahun 2024. Menurut Prabowo, nantinya negara akan memberikan subsidi mulai dari makan siang hingga subsidi BPM. Negara akan hadir membantu ringankan beban buru lewat subsidi. Namun jika buru terus menekan pengusaha, dikhawatirkan para investor dan juga pengusaha akan pindah ke negara yang bayaran upahnya lebih murah seperti misalnya Kamboja dan juga Bangladesh. Kita sudah welfare state. Kita akan bicara ke pemimpin buru. Eh, saudara, kesehatan nggak bayar. Subsidi listrik. Subsidi BBM. Kemudian sekolah, sekolah harus kita bikin nggak bayar. Kemudian kita akan kasih makan siang. Kita bantu pengusaha. Ya, pengusaha. Dan kita buruh. Buruh, kau udah dapet ini, udah dapet ini, udah dapet ini, udah dapet ini. Angkutan akan kita bebasin supaya kau kerja juga ringan, ya sudah dong. Jangan kau tuntut-tuntut pengusaha. Kalau nggak untung, pengusahanya bisa pindah ke Bangladesh, kemana-kemana, kan begitu. Bang. 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 Terima kasih.